Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan mencoba review Bagaimana sistem kerja regulator ini Dan apa kira-kira permasalahan yang ada Ini untuk MK2 ya Untuk MK2 Kita akan lihat ya Jadi untuk regulator ini yang ada di kita Itu adanya di sini ya Kalau yang apa namanya Nah aslinya itu adanya di sini Ini kita buka di sini Nanti akan terlihat Jadi di sini ada tatun penokron ya Nah seperti ini Kalau tidak ada lagi ya Kita tinggalkan ini Ibaratnya seperti ini sahabatnya Kalau andaikan saja Ini bloknya Ini blok ini semuanya Kemudian ini kita lihat di sini Di sini ada lubang Lubang ini Nah ini Dan yang di sini ada Lubang yang terkait dengan mekanisme hammer Mekanisme hammer dan lain-lainnya Jadi seperti ini ilustrasinya Ini masuk ke sini Melalui tabung knockdown Masuk ke sini Nanti di sini ada piston Atau sepuluh halaf ya Kemudian dari sini Setelah dilakukan regulasi Kemudian dia akan keluar ke sini Ke plenum Ke plenum ke ini nih Ke belakang sini ya Belakang sini ke plenum ya Kemudian ini Ini ada lubang Lubang monomater ini Dan ini Untuk lubang pengisian Nah adanya di situ Jadi kalau kita lihat di sini Kita akan buka Ini regulator Caranya menggunakan Ini ada Dread Pakai M4 ya Ini kita tarik Nah seperti ini Nah inilah regulatornya Apa pihak spolnya Dan ini regulator yang sekaligus Berfungsi sebagai Connection Untuk sambungan Knockdown Nah ini saya gambarkan ini Adalah ininya Seperti ini Jadi Konstruksinya dari sini Masuk lewat sini lubang Masuk ke sini ya Kemudian nanti akan ditutup oleh ini Nah seperti ini Nah kemudian dari si lubang ini Ini ada di Bolong Miring ya Dari sini Di lubang miring Ini lari ke Lubang monomater disini Ke arah Manometer Oke Bukan lihat Lepuk dia Dari sini Masuk ke sana Ke arah monomater ya Kesini ya Dari sini manometer ini Karena pembuatannya Yang dibuat langsung dari bawah Ini langsung terhubung dengan Ini Langsung terhubung dengan Kupler Jadi lubang ini Kesini Itu Mendapatkan Aliran dari Lubang kecil ini Disani Jadi ini Bukan di tengah ya Karena di tengah ini untuk pin Knockdown Nah ini lubangnya di pinggir Lubangnya di pinggir Maksudnya kan di tengah sini nih Tapi ini nanti untuk pin knockdown Nah Kemudian Kesini Dan kesini Jadi pengisian Melaruh disini Masuk kesini Ke tabung Kalau ini sudah tekanan tinggi Maka Ini akan terdorong Mundur Kemudian masuk lubang kecil Lumpang kecil ini Kemudian ke belakangnya Menjadi output Jadi Outputnya nanti adanya di Plenum sana Jadi ini Input Dan disini adalah outputnya Outputnya Kita tahu dalam Sistem Mechanical Fluida Dalam Simbol Terkait dengan Mechanical Fluida Terkait dengan ISO Number 1219 Jadi kita tahu bahwa Agulator Itu Simbolnya seperti ini Tab Kemudian ini aliran Aliran masuk Kesana Nah ini input Nah kemudian ini ada outputnya Kesini Ini adalah output Nah Ini input Kemudian Ini ada Namanya Spring Piston Nah seperti ini Piston Piston ini Adalah ini Simbol piston ini Ini Kemudian ini ada spring Ini springnya disini Nah ini adalah Simbol Simbol spring ini Adalah Disk ini Jadi ini bisa Dua macam Kalau yang disini Tidak adjustable Tetapi ada juga Yang adjustable Jadi kalau adjustable Itu Biasanya Simbolnya tinggal Ada panah aja Nah inilah Regulator Bagaimana dia bekerja Tentunya dikontrol oleh Dari outputnya Jadi ini ada Tekanan kontrol Nah Memang kesini Nah Memang kesini Nah inilah yang diwakili oleh Lubang ini Masamai kebelakang Belakang ini Lubang kecil Kesini Jadi disini Masuk standar garisnya Itu strip-strip Nah Ini adalah Dasar Fungsi regulator Itu setiap Nanti pergerakan ini Maju mundur Selama disini Tentunya ada Yang namanya Kebocoran Dari o-ring ini Maupun dari o-ring belakang Yang masuk ke area Sepering disini Nah Di dalam standar ISO 1219 Itu pasti ada yang namanya Disini Nah ini Nah ini Masuk kesini Ini digambarkan oleh Si Lineser Terbuang udara Bebas ya Nah inilah Ini adalah simbol Berdasarkan ISO 1219 Ini udah baku Itu udah Internasional Standar organization Beda Kalau yang Pressure relief Atau pressure relief valve Ini seperti ini Sama Hampir sama Seperti ini Ini ada pairnya Sebenarnya ini inputnya Cuman disini Kalau pressure relief Itu langsung ke tanky Nah kontrolnya Ini adalah Melalui input Kontrolnya ini Melalui input Nah ini ada Stable Nah kalau disini Karena ini langsung ke tanky Jadi dia tidak perlukan Adanya Untuk rilis Pembuangan udara Yang ke atmosfer Ya Jadi disini Ini input Disini tanky Beda dengan disini Regulator Kalau disini adalah Pressure relief Nah kalau Sekat Beda lagi Sekat itu Cuman seperti ini Simbolnya Nah ini Sekat Sekat ini Atau disebut dengan Orifice Ini ada yang Vick Dan ada yang adjustable Kalau yang adjustable Tinggal nambahin panah Jadi jumlah V yang disini Sama jumlah V yang disini Itu berbeda Ini namanya Sekat Ini tidak bisa disebut dengan regulator Baik Kita lanjutkan Nah selama ini Proses maju mundur Ketika ini ada Udara yang bocor Ke sini Dan ke sini Maka Lama-lama ini akan Penuh Begitu penuh Ini akan mampet Nah karena mampet Tekanan di belakang lebih besar Pastinya akan mundur Yang menyebabkan Tekanan input Disini Konometer disini Dan disini Itu menjadi sama Menjadi sama Atau Bisa juga terjadi ngejam Tapi kalau ngejam Disini karena bocor Lama-lama ini akan Selalu nutut terus Apalagi Disini orangnya Misalkan Ada yang rusak satu Sistem kerja daripada regulator Ini Begitu tekanan input Misalkan 3000 PSI Begitu Iduro Begitu tekanan disini Sudah tercapai Melawan spring ini Sesuai dengan setelan Atau disini FIG Misalkan 1800 PSI Maka dia akan Menutup lubang ini Sehingga dia tidak Terkeluar lagi Itulah yang disebut Apa namanya Sistem kerja daripada Regulator Atau Air regulator Nah Kaitannya dengan Regulator ini Jadi ada dua macam Di kita itu Ada yang dia Menggunakan Setelan Dan dia ada juga yang Tidak menggunakan setelan Artinya Yang menggunakan setelan Ini lebih fleksibel Bisa diatur Oleh disini Jadi disini ada Semacam Adjustable screw Bisa Semacam Adjustable screw Disini Jadi yang bekerja Ini yang maju-mundur Diatur Tapi kalau enggak Ini berarti Harus diatur Di atas Sesuai dengan Gaya daripada Spring disk itu Jadi gitu Jadi Yang namanya Regulator ini Lama-lama akan Maju-mundur Maju-mundur Itu Bisa terjadi Disini nanti Akan ada udara Yang memampat Ketika udara ini Memampat Maka disini Akan terjadi Tekanan tinggi Tekanan tinggi Lama-lama Sama dengan input Maka ini terbuka terus Sehingga Input 3000 Output Bisa menjadi 3000 juga Jadi kalau Misalkan Tanpa adanya Pembebasan ruang udara Misalnya bisa dibuat disini Ini misalkan Dibur Disini ya Untuk pembebas udara Seperti di simbol ini 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 Baru dia bisa bekerja Secara optima Dan konsisten Seperti itu Kalau dia O-ringnya itu Tidak rusak Lama-lama dia Tekanan tinggi Mundur Tapi kalau ada yang rusak Salah satu Misalkan bisa terjadi Ini sebaliknya Malah nutup terus Terus Terkait dengan Air radiator Atau Radulator Piberah Yang terkait dengan F-T-Impact Dan Mudah-mudahan bisa Memiliki manfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Hell